Sotreskrim Polsek Negerak Polres Sukabumi berhasil tangkap pelaku penganiayaan berat di Negerak Sukabumi beberapa waktu lalu. Tersangka buruan KDKI Jakarta usai melakukan pembacokan hingga akhirnya ditangkap polisi. Jejaran Unit Reserse dan Kriminal Polsek Negerak Polres Sukabumi berhasil ringkus pelaku pembacokan sadis terhadap warga Kampung Lewi Keris, Desa Ciambar, Kecamatan Negerak Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari. Menurut Kapolsek Negerak Polres Sukabumi, Ibtu Teguputra mengatakan, terduga berinisial M pelaku pembacokan berhasil ditangkap di tempat pelariannya di kediaman adik iparnya di DKI Jakarta pada Kamis 1 Februari, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat berikut barang bukti sebilah kapak. Ibtu Teguputra menjelaskan, motif dari terduga pelaku yakni dendam terhadap istri korban atas hasil bisnisnya yang tidak diberikan. M mulanya menyerang istri korban namun demikian karena menghadang hingga akhirnya membabi buta menganiaya korban dengan sebilah kapak. Tentang tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban susu kameran yang terjadi di wilayah hukum nagerak Kecamatan Ciambar. Dimana pada malam tadi kami Bosek Nagrak menangkap pelaku dalam pelarian selama tiga hari. Pelaku kami dapatkan dalam pelariannya di rumah kontrakan petang di daerah Meteng. Cimina. Pelaku merasa dendam terhadap istri korban. Karena pernah menjanjikan, pernah menjanjikan keuntungan dalam usaha. Sementara itu korban berinisial AJ sebelumnya terkapar kritis di rumahnya dan dilarikan ke UGDRS Karwangi, Jebadak. Dari Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan. Terima kasih telah menonton!